Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat mulia Hari ini ada acara keluarga Kita dari barusan dari Bungkulu Sekarang baru sampai di Dusun atau di desa Sipang 3 Parga Rasing Ada acara keluarga Nyambut Bulan Suci Ramadan Sehingga kumpul bersama-sama Keluarga di Dusun Semua adik-beradik Kumpul Ini Dilakukan karena sudah lama juga Tidak kumpul secara keseluruhan Yang kadang ada yang bekerja Atau ada aktivitas yang lain Hingga pada Kesempatan kali ini Semuanya disempatkan untuk hadir Dalam acara keluarga ini Sehingga acara ini nanti mudah-mudahan bermanfaat Baik sahabat-sahabat mulia Ini sengaja kita Bagikan juga Dengan sahabat-sahabat mulia Mudah-mudahan ada manfaatnya Silaturahim ini Atau silaturahmi Keluarga ini Yang nanti mungkin akan dikemas Dalam bentuk acara-acara Yang Kecil acara-acara lain-lainnya Ini kan mari nanti Bersama-sama kita melihat acara keluarga ini nanti Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! sama-sama dengan Nenek cantik-cantik semua termasuk yang paling ujung cantik juga Oh ganteng yang itu para keluarga Munarwan Munarwan pemilik kumpul bersama-sama dalam rangka acara keluarga ada Virgo, Bang Luksi lagi, Nenek, Aini Fakih, Wah Entin, Lusna semuanya, Sinta, Juhani, Usbah, Aman, Fakih, dan ini Nenek Assalamualaikum sahabat-sahabat mulia bahwa hari ini Alhamdulillah kami keluarga Munarwan dapat kumpul bersama dari kami berada ini khususnya yang dari keluarga di Dusun ya di Sipang tiga bagar gasing sebenarnya banyak keluarga kami nih ada yang tidak suka merindu ya ada yang jadi dan ya talang panjang ini lebong ada jugong pelawi nah ini maksudnya yang keluarga yang di Simpang tiga kebar gasing saya sebagai Munarwan artinya kan ada lima beradik kami nih ini kami lima beradik empat lanang Sukang tino atau empat laki-laki satu perempuan nah inilah kami berlima ini Alhamdulillah masih sehat sampai hari ini ya dan juga dengan lengkap dengan pasangan masing-masing ya dan juga ada anak-anak cucu nah inilah acara kita keluarga ini sengaja kami bagikan juga dengan sahabat-sahabat mulia menonak dan manfaatnya dalam rangka untuk menjaga silaturahmi antar keluarga inilah yang kami maksudkan disini nanti akan ada rangkaian-rangkaian acara mungkin ada nasihat nanti dari bapak dan juga dan juga nasihat dari yang lain-lain dari kami saling nasihati untuk kebenaran dan menasih kesabaran watawa sobil hak watawa sobisab itu intinya dari acara kami kumpul keluarga ini sekaligus memang menyambut bulan suci Ramadan ini kan sahabat-sahabat mulia nanti kita lihat prosesnya sampai selesai mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk kita semua khususnya keluarga menaruan selamat menikmati dan kita semua bersyukur pada Allah semuanya yang sudah dapat mempertemukan kita sekalian dari kesepuluh anak kami beserta sebagian daripada anak lain dan lain dan Allah juga lah yang telah memberikan kesihatan bagi kita bersama mudah-mudahan maksud dan tujuan kita bersama ini adalah diberkati Allah SWT dan diri Dain InsyaAllah dengan berkumpulnya keluarga pada saat ini Allah SWT selalu memberikan kesihatan, kesabaran dan kenaan disamping Semayang dan puasa berlamadan dan melaksanakan zakat dan lain-lain sebagainya kemudian kami sebagai orang tua kalian mengaturkan ribuan terima kasih atas kesukian kalian dari ke-10 orang anak-anak kami serta sebagian tujuan-tujuan dapat memenuhi panggilan kami sebagai orang tua saya perlu Bapak sampaikan pada kalian yang pertama ya lah ya tidur mungkin hidup terlalu banyak bukan dimahasal karena mengingat kalian ini akhirnya Bapak Banyak Jawa yang perlu saya sampaikan berkait kesimpulan-kesimpulan penjahatan pokok-kokoknya yang pertama yang perlu dapat sampai kepada kalian atasnya mengataui yaitu menghormati menyantuni kedua orang ibu terkait secara pengertian menghormati dan menyantuni kedua orang ibu Bapak ini tidak bersetuju pada kami dengan hak sahabat pun diantara kalian kan masih mempunyai orang tua ataupun menghormati atau menyantuni orang tua ini tidak cukup dengan salaman saja kedua ketemu supaya salaman itu supaya ketemu ataupun salaman hari raya peteri atau hari raya tidak cukup dengan itu atau diberikan makanan minuman-minuman ataupun diberikan seterai tidak cukup dengan itu yang menamakan menghormati orang tua yang lebih dalam lagi Bapak maksud menghormati orang tua mengedepankan mengutamakan ibu Bapak daripada diri kita sendiri daripada anak-anak kita sendiri itu mengedepankan mengutamakan dalam ketian kalau ibu Bapak itu masih sihat sedang lupa masih kuat alhamdulillah bukan kalian yang akan menerima sajian-sajian ataupun daripada untuk kami tetapi terutama makamalah yang akan menjuangkan sajian-sajian atau makanan yang memasakkan makanan tapi yang berpuluh seandainya ibu Bapak yang tidak sihat lagi ataupun sudah keluar nah itu yang maksud dengan hormat tetapi jangan di belakang-belakang di buci-buci dengan maksud kalian jangan merengam jangan merengai bahkan kalau ada tanggu sejujurnya di belakang-belakang di belakang di belakang di belakang sehingga macam rasa hati yang itu namanya memperkuat menyantung orang dan yang kedua jangan berkata-kata kamu ingat dalam surat terhadap orang tua ibu Bapak kalau jaga lisan jangan sampai berkata-kata misalnya di satu waktu ibu Bapak kalau dia lagi bersih lagi dan keluar tak selamat tidak berkata mereka mereka cepat com ер cette 항 心 tidak 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 ter retreat Allah notice anda sakit tangguh gak? itu begatuk-gatuk aku lagi sampai dis berenat-berenat kapa digitu ni denga ga mau ninggal kaha kapa digitu ni denga ninggal kaini kapa digitu aku nunggu orang tak di muda-muda dulu semarang baik bila ni datu penau dimau jangan aja kami maka menit udah maju kelo apa digitu simpul banyak diantikiat maksudnya seluari banyak kepada diri kita sendiri keluarga anak orang lain nah itu yang kututakan kenyan yang namakan menghormati atau menghormati ini dia pilihan kasih ini dia pilihan gak bapak sendiri maka aku katakan sepuluh anak jadi ini juga mesti lah mertuah mertuah itu mertuah aku nunggu aku nunggu nunggu juga mesti lah itu sepuluh anak dia kurang bersebutkan ini jadi kesepuluh anak itu maka dari pertama ku bukan kelimau anak itu jadi kemasuknya yang namanya tinggal yang namakan anak itu jadi tergulung anak garung nah itu point pertama untuk mengambil waridah ini terhadap orang tua harus dihormati harus dihormati dikedepankan diutamakan jangan dibelakangkan jangan dibelakangkan jangan dibelakangkan sebab yang namakan orang tua itu datang ke rumah aku katakan berjumpa ini Quran buah ada juga dengan cekup ganja buah ganja buah itu kalau tergijak misau tinggal dalam hidang Quran buah itu kalau tercipa kenapa kalau mau buah anak-anak penusung nah begitu itu pertama orang tua tapi yang menggunakan waktunya apa waktu orang tua itu dari lintah dan keluarga ataupun satu-satunya itu naku yang pertama naku yang kedua itu terhadap diri kita sendiri demi untuk amal ibadah ini ya kedua yaitu bersih bersih jasmani suci jasmani berdampak pada suci wani kenapa kau tekankannya harus bersih jasmani tapi bersih daripada najis najis yang mengibatkan membatalkan selaya matah pun tidak berguna amal ibadah ini ya itu najis bayar sertai maupun jasmani nah setelah itu bersih jasmani itu tentu kita ingat kumpul harus suci lain bersih dengan jasmani dan suci jasmani lain bersih dengan jasmani itu bersambung wani berdampak pada suci berdampak pada suci kalau nama suci jasmani itu sama sekali tidak tidak boleh itu sama kalau saya besar jarang manusia tapi kebanyakan saya reaksi katokasara kecil ini kadang-kadang kita ingat supir ciri bagaimana 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 kita tidak membuat sesawa tersebut tersebut tidak tidak tersebut 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 tidak itu suci istri itu namanya suci suci dari suci saya saya tidak ada yang ingat lagi yang perempuan jangan lupa hat nipas termasuk bagi perempuan juga laki-laki juga janabah tidak boleh ketinggalan orang yang tidak suci janabah hat nipas termasuk dan tidak tidak bisa walaupun dia berhuduk tidak diterima kemudian tersebut tercuali manusia tidak suci sesungguhnya Allah sangat suci sangat 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 menyantuni sangat menghormati bagi orang-orang yang suci jangan dianggap remeh ini gua gak air kecil kan insya Allah kalau perempuan tidak tapi nanti jauh daripada ayah boleh pakai kemudian bertemu dengan ayah suci baru bisa ngambil jasmani kalau kita namanya suci bersih jasmani suci bersih 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 suci boleh jasmani suci boleh sekait kalau nyelana boleh jasmani bersih 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 sesih nah kalau kita suci jasmani Bersih jasmani, suci, jasmani berarti suci pulau wani. Suci pulau wani. Bapak malu jemaah suci wani. Jemaah suci wani itu pun jemaah yang. Penaji. Bermuasa. Berdakat. Merbuat baik pada masjid. Tolong-tolong, merbuat baik pada pemilih. Habibu Kadiyang, hidup samirin kiri. Itu suci kan? Teng Wella Habibu Kadiyang, yang gak mailah yang samirin kiri. Nihazum Wakaji, Ngum Kaji, gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-saroh. Nihazum Nidup Gani, aku nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Jawakan. Terutangnya Haji binari. Terutangnya Haji binari. Ini deng. Itu namanya orang suci. Kenapa orang yang penyayang dengan sendiri? Sebab dalam Al-Quran yang tak pindah surat itu, tak pindah pasak. Sesungguh semayang itu adalah mencegah. Daripada yang kecil-kecil. Yang mengangkat-mengang. Kalau orang suni dah suci, banyak dihidup penyayang. Dalam jenak malatarai. Ingat saja masalah. Masih gala. Awas mayang. Muka moji masih gala. Awas mayang. Itu kuyan kedua. Kenapa kalangan itu? Bersih badan. Bersih jasmani bersih terkaya. Suci jasmani suci terkaya. Orang yang suci jasmani, dengan senior suci wani. Orang yang suci wani, dia pasti bersih mayang. Muka moji itu? Istinjak. Janabak. Dan terlibat. Kemudian kuyan ketiga. Amari bakat dengan bekerja. Makanya dalam Al-Quran nyata. Wama yurut cawa berdunia. Nuhi minhah. Barang siapa yang bekerja untuk utama. Kalau dia dapat, dia tolak. Akhirnya itu. Akhir. Tadinya kalah lebih gede. Tetapi dengan syarat. Beramal itu dengan syarat. Takkan itu jadi bekerja. Syarat apa? Al-Quran nyata. Inna merupakan niat. Right? Awadu Bismillah. Mesti dimulai dengan Bismillah. Mesti dimulai dengan Bismillah. Mesti dimulai dengan niat. Karena Allah suci. Kalau kita bantu para miskin sedikit lagi. Dengan nama Allah. Karena Allah. Kalau kita berbual baik dengan orang lain. Bekerja, jangkul. Bersawak, berladang. Mulai dah dengan Bismillah. Walaupun hidup sampai Bismillah Ibrahim. Bismillah. Jika perlu akhudzubillah. Aku berlindung dengan Allah. Dan aku berkerja dengan Allah. Kemudian kenapa? Kenapa? Bukan kena minta tindaknya. Bukan kena minta bunyi. Tetapi. Yang ini untuk kehidupan. Kita dengan anak-anak. Yang ini untuk kehidupan. Kita dengan anak-anak. Kalau bekerja. Tidak dimulai. Dia bekerja. 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 Tetapi. Tidak dimulai dengan Bismillah. Dan tidak pula kena Allah. Pemujian. Bekerja, bekerja. Tapi. Ini untuk dunia. Sawi, penghasil. Peneluição. Untuk dunia. Sawai, penghasil. Untuk dunia. Apapun yang penghasil kalian kerja, Betul para perkejabat pengawal negeri. Hasil itu untuk dunia. Tapi diherap nanti. Tidak tertulis. Karena tidak bakal jendela Dan tidak penong Penang Jadi Kalau ibadah Artinya apa? Ibadah itu adalah kepentingan sendiri Tidak Untuk orang lain Tetapi kepentingan disambut Langsung oleh Allah Serta Kepentingan untuk kita hidup dunia Dan untuk kita hidup Insya Allah Serta Tapi ibadah itu Bukan untuk orang lain Ibadah itu untuk sendiri-sendiri Hubungan kepada Allah Insya Allah Untuk kebaikan dunia dan Eta Yang keempat Aku aku cukup ahli pun harap Tak berani Peliharaulah diri kamu Selamatkan diri kamu Dan selamatkan tulang kamu Mana kamu tak nyelamatkan tulang kamu Mabuklah kamu sakit Ibadah kamu Mabuklah kamu nilidum Kanpyo Dan kamu h protections sti M Dari diri hidup baru-baru. Berilah contoh pada diri sendiri untuk orang-orang, baik di segi abadah maupun di segi amat. Nah, kemudian, hindari daripada kamu perbuatan kemahsyiatan. Dari kondisi kemahsyiatan. Apa itu keji? Keji ataupun kejam? Keji ataupun kejam? Itu adalah baik pada anak dan istri, baik istri kepada suami. Ataupun pada orang lain, ada banyak. Kalian selamu istri apa namanya, keji ataupun kejam. Kemudian jangan berbuang masyiat. Masyiat apa? Mendagawai. Menjadikan muhrim ataupun bukan muhrim. Sebagai istri. Memperlakukan muhrim. Ataupun yang bukan muhrim. Muhrim itu yang diharapkan ikat. Yang bukan muhrim itu boleh ikat. Nah, bayi itu yang namanya keluarga niri ataupun orang lain itu namanya masyiat. Jadi bayi yang keras ini. Apa itu masyiat? Karena pembuatan memperlakukan keluarga niri atau orang lain seperti istri. Yang kedua. Yang kedua, mudah-mudahan kita beruang yang tidak beruang yang dilakukan. Dan kita ingat. Jadi mudah lo ketemu, ingat. Satu, jangan kamu keluar kejahatan. Baik pada keluarga sendiri ataupun keadaan. di sini bisa memegang diri itu dikatakan dan juga kepada orang lain kemudian jangan berbuat masyarakat dan juga jangan sampai berbuat muka nah itulah nasihat terbaik mudah-mudahan dengan nasihatnya kamu juga kamu hayati dan insya Allah kamu akan berbayang terus walaupun kamu hilang lagi bayangkan atau yang tidak setuju kepada siapapun baik kepada 10 anak ini termasuk pada diri sekalian nah dia sebagai saran dan sehat dari obat mudah-mudahan kita sama-sama lagi dapat dikumpul untuk menghadapi terdiri tanah kapotapit jadi kita dapat dikumpulkan di dalam keadaan sehat doa jangan sampai ini ada hal yang berita kalau semua dua rata-rata nanti insya Allah itu bisa itu jangan terjadi kemudian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah ini tadi nambah yang jadi penyampaian bak tadi yang tidak aku sampai ke ini sebenarnya hampir sama dengan apa yang bak sampai ke tadi jadi ini dia pula yang ada khusus lagi nyan cuman inti dari yang disampaikan ini mumpung kita masih lengkap disini ada anak-anak kita kita sendiri disini kami ada mbak ada mbak jadi ku ampusikum wa ahlikum naroh itu kuncinya yang mau disampaikan ku ampusikum wa ahlikum naroh jagalah dirimu dan keluargamu dari abin neraka nah bagaimana menjaga diri dan keluarga dari abin neraka sebenarnya intinya cuman satu berbekalah kata Allah berbekalah kamu bekal yang terbaik itu adalah takwa kepada Allah jadi kalau mau terhindar dari abin neraka adalah tadi satu itu sebenarnya kuncinya tapi rinciannya ada beberapa ada rincian bagaimana bentuk takwa kepada Allah tapi yang mau disampaikan disini ada kalau tadi empat poin ini tiga poin jadi tujuh poin gitu ada tujuh poin demikian sahabat-sahabat mulia nasihat keluarga dalam acara silaturahmi menyambut bulan suci ramadhan keluarga munaruan pada bagian pertama selanjutnya untuk melihat keseruan dan tambahan nasihat-nasihat keluarga dalam rangka kuampusikum ma'ahlikum na'wa jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka dapat disaksikan pada video bagian kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk subscribe like comment and share subscribe Terima kasih.